PEMBICARA 1 Anis menjawab baik, dan dia Prabowo memiliki hubungan yang hangat. Kita sama-sama kedinginan tadi malam. Masihnya dingin sekali. Masihnya dingin sekali KPK. Jadi kita sama-sama kedinginan. Jadi kita dapat jaket, dia bilang, wah untung nih Pak kita sama-sama dapat jaket. Iya untung, jadi hangat nih sekarang. Berarti itu gak dingin ya Pak. Hangat lah, kita hangat terus. Prabowo dan Anis sebelumnya, tak bersalaman usai acara debat Capres di Istora Senayan dua pekan lalu. Ketika konferensi pers usai debat, Anis mengaku sudah berupaya mencari Prabowo untuk bersalaman. Namun, Prabowo sudah tidak ada di panggung debat. Sementara itu, menurut Prabowo, Anislah yang harus menghampirinya karena dirinya lebih senior. Tim Liputan, Kompas TV Ya sodara Capres nomor urut satu, Anis Baswedan dan Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto tampak mesra dan saling bersalaman. Padahal di debat ketiga, keduanya tidak saling bersalaman di akhir acara. Lalu bagaimana membaca hubungan politik antara Paslon dalam Pilpres 2024? Kita bahas bersama dengan guru besar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Yasir. Ini Anda membacanya seperti apa nih? Kesan politik yang diberikan oleh kedua Paslon, yaitu ada si Anis Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Ya akhirnya bersalaman nih, Prof. Ya mudah-mudahan kalau ke bawah, ke grassroot, ke publik ditangkap sebagai sebuah makna yang positif dalam pengertian, semacam rekonsiliatif gitu, rekonsiliasi antara dua tokoh yang sedang mendapat sorotan panggung utama sekarang ya, Prabowo dan Anis yang sempat kemarin mengalami ketegangan emosional yang cukup diperlihatkan setelah debat ketiga itu kan. Jadi publik menangkap sepertinya mereka bermusuhan dan pada hari ini terlihat mereka sangat akrab sekali begitu dan seperti sirna tanda-tanda permusuhan, mudah-mudahan semangat ini menjala ke bawah. Artinya sebagai sebuah momen kita menghargai betul. Dan mungkin ya kalau kita memakai misalnya, yang sering dulu disebut sebagai patokan-patokan negarawan itu kan begitu. Sungguh pun Anda punya perbedaan yang tajam, perdebatan yang keras dalam konteks politik gitu, dalam tataran pertemanan Anda tetap hangat sebagai sahabat. Jadi boleh Anda baku hantam dalam tanah kutip gitu ya di parlement gitu, berdebat keras gitu, ketika selesai Anda bisa ngopi-ngopi duduk dan salam-salaman dan ketawa-ketawa misalnya begitu ya. Nah mudah-mudahan seperti itu kita menafsirkan yang tadi. Jadi waktu mereka debat di ketiga itu memang panas betul, tapi sebagai pada level pribadi tetap bersahabat gitu loh. Jadi ini bukan, kalau bahasa kekinian itu ini bukan gimmick ya Prof ya? Memang karena memang... Bisa saja. Bisa saja ya kalau ini gimmick? Bisa saja. Secara psikologi seorang bercuriga bahwa memang dunia politik itu adalah seni mengatur begitu mana yang harus kita tampilkan sebagai kesejatian ekspresi personal kita. Kita marah misalnya. Tapi ada pakemnya, sebagai politisi Anda sebaiknya memasang wajah semacam poker face gitu. Agak dingin gitu. Ataupun kalau smile-nya ya poker smile gak apa-apa. Artinya disesuaikan dengan apa yang dimaui publik begitu. Sesuai dengan walaupun ada kesal tidak olah diperlihatkan. Jadi mungkin kita bisa mengatakan antara dunia kebatin yang yang bersifat-sifat begitu ditransformasikan atau disublimasikan menjadi tampilan publik yang sepertinya ramah, bersahabat, senyum gitu. Tapi susahnya secara personal di dalam berkejolak misalnya begitu ya. Tapi itulah. Kalau Anda gak bisa seperti itu orang bilang, Anda bukan politisi. Jadi orang-orang takut jadi susah ya politisi itu bisa berpura-pura ya. Kan begitu ya. Kalau anak muda sekarang ya. Di mana yang namanya genuinity? Di mana yang namanya ekspresi yang spontan? Semua kok diatur begitu ya? Dan itu menurut Anda lumrah terjadi di dunia politik termasuk di capres kita ini yang kemarin seru sekali sampai jadi perbincangan kita semua. Bahwa ini antara Prabowo dan juga Anis ini nampaknya masih kurang harmonis begitu. Bahkan ditutup dengan tidak saling bersalaman. Menurut Prof. Hamdi sendiri dengan adanya momen, meskipun ini momennya karena mereka diundang ya di acaranya KPK akhirnya mereka mau gak mau harus berbarengan begitu. Apakah momen ini cukup untuk menutup ataupun menandingi momen yang kemarin sebelumnya yang sempat renggang antara Prabowo dan juga Anis? Sangat bisa. Karena secara biasa ya. Karena memori manusia itu ada istilahnya the recent effect. Jadi kadang-kadang kita hanya ingat yang terkini, jadi yang dua minggu yang lalu kita sudah lupa ditutup oleh hal yang baru. Itu biasa. Jadi efek lisensi namanya, efek terkini gitu. Jadi mudah-mudahan momen ini menurut saya pentingnya, maknanya buat kita bersama bahwa ya sungguh pun pilpres ini keras gitu ya. Sebagai sebuah perdebatan politik, perhatikan personal gitu ya kita tetap menjaga persahabatan. Oke. Tapi Prof melihat ada kesan politik khusus gak? Atau bacaan politik tertentu gak yang ingin disampaikan oleh masing-masing capres? Begitu kalau kita lihat disini antara Anis dan juga Prabowo Subianto. Ini mengingat beberapa saat lagi hari minggu ini akan ada debat, kemudian pencoblosan juga tinggal menghitung hari ini. Iya saya kira ini positif ya, kita harus tangkap sebagai momen yang positif gitu loh. Kita sudah pernah belajar dari dua pemilu pilpres yang 2014-2019 yang dicatat sebagai keras. Sekarang orang melihat ini agak lebih, suhunya lebih adem lah katakan. Mudah-mudahan ini berlanjur sampai tanggal 14 gitu. Baik berarti harapannya ini akan tetap adem ya. Karena kalau kita lihat ini kan juga ada yang menganggap bahwa antara Prabowo dan juga Anis ini akhirnya renggang begitu yang berdampak pada Anis yang kemarin juga sempat dirame juga dibicarakan begitu terkait dengan koalisi jika ada putaran kedua. Tapi Anisnya malah dengan Ganjar Pranowo. Kalau soal koalisi kan terbuka saja kemungkinan. Misalnya satu gak lewat, putar kedua, itu setiga gabung dengan satu atau apapun gitu loh, kemungkinan itu bisa. Jadi sebagai politisi biasanya mereka akan menjaga seluruh kemungkinan itu bisa saja. Jadi artinya tidak ada permusuhan yang abadi, tidak ada persahabatan yang abadi. Katakanlah gitu kan itu ada giumnya politik kan yang ada kepentingan. Jadi kalau misalnya Anda istilahnya sekarang memakai emosional pribadi Anda dalam pengertian yang baper itu, Anda gak akan sukses di politik. Itu kira-kira memang orang harus bisa mengatur display of their emotional expression itu ya dengan baik gitu, sehingga tampilan publiknya baik gitu. Dan juga itu selalu menjaga kemungkinan-kemungkinan untuk mau berkoalisi, mau berteman, jadi... Menjaga kemungkinan untuk berkoalisi terutama sehingga harus menjaga hubungan baik begitu ya. Sebagai hidup, jadi pengetahuan yang kemungkinan harus menjaga hubungan baik begitu ya. Betul. Oke, jadi menurut Prof sendiri nih, untuk kedepannya itu baiknya sikap apa yang diambil oleh masing-masing capres? Karena tadi tidak ada kawan dan juga lawan abadi di dunia politik. Kemudian baper itu tuh tidak cocok kalau ada di dunia politik ini. Iya, saya kira momen tadi bagus lah dalam pengertian ya memang begitu harusnya politik berjalan gitu loh. Jadi kalau kita menakarnya dengan ukuran-ukuran kepantasan dalam berpolitik bahwa itu kesan yang bagus gitu loh. Itu selalu sebenarnya diinginkan di semua tempat. Nah, sungguh pun misalnya perbedaan-perbedaan visi politik, perdebatan-perdebatan keras secara politik gitu. Secara personal, secara persahabatan tetap harus tidak rusak begitu. Itu yang bagus begitu. Oke, terima kasih Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Salam sehat.